Intro Usai diperiksa, Cagup Maluku Utara ditahan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, akhirnya menahan mantan Bupati Kepulauan Sula 2005-2010 yang juga calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan adiknya Zainal Mus dia ditahan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan lahan bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, tahun anggaran 2009 Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong pada APBD tahun anggaran 2009 di Kabupaten Sula dan terpenuhinya ketentuhan di Pasal 21 Kuhab, maka dilakukan penahanan terhadap Ahmad Hidayat Mus selama 20 hari ke depan Terhitung hari ini di Rutan Cabang KPK di Kafling K4, kata juru bicara KPK Febri di Ansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Juli 2018 Zainal Mus juga ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur Sebelumnya, KPK memeriksa keduanya sebagai tersangka dalam kasus di Kabupaten Kepulauan Sula Keduanya diumumkan sebagai tersangka oleh KPK pada 16 Maret 2018 Ahmad Hidayat Mus merupakan calon Gubernur Maluku Utara dalam Pilkada 2018 berpasangan dengan Rifai Umar Berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan ini unggul dibanding pesaingnya Abdul Ghani Kasubah M. Yassin Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP Saya terima kasih kepada semua saudara-saudara yang sudah memilih AHM Rifai No. 1 dan bagi saya ini adalah bagian nikmat yang sangat luar biasa Kata kita sudah menang Pilkada, sabar saja masyarakat Maluku Utara insya Allah kita dilindungi Allah SWT Kata Ahmad yang mengenakan rompi tahanan KPK Saat dikonfirmasi soal tindak pidana korupsi pengadaan pembebasan lahan bandara Bobong, Ahmad Tenggan memberikan komentar Nanti biar penasehat hukum yang jelaskan, kata dia Zainal Mus juga memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait penahanannya Makasih-makasih, urcap Zainal Terima kasih